Ada caranya kalau kita bedah lagi postur anggaran kita setiap bulan ini untuk alokasi yaitu bayar kartu kredit yang membengkak seperti yang Mbak Sarim, bisa diilustrasikan. Biasanya kalau udah membengkak tuh emang udah gak ada anggaran untuk dibayarin ya. Udah gak ada. Jadi yang pertama yang harus kita lihat kita harus minimum payment itu ya. Memang harus. Tapi ini kan kadang-kadang minimum payment jadi menjebak juga nih. Minimum payment kan menambah lagi kondisinya ekstrim. Ekstrim minimum payment kalau bisa sih harus lebih ya lebih dari minimum payment. Kalau misalnya kita gak bisa full sendirinya kita harus lebih dari minimum payment. Kedua kita juga bisa kadang-kadang kalau kita kena apa sih tagian kita tidak full membayar kan kita kena bunga ya. Nah bunganya tuh kalau kita bayar tidak full bunganya lebih besar daripada kalau kita mencicil. Makanya kita misalnya bisa dibikin jadi cicilan tetap. Oke jadi yang udah banyak ini udah over limit ya udah misalnya ada sekian puluh juta itu dirubah begitu ya dirubah lagi. Oke. Itu salah satu sebenarnya layanan yang diberikan oleh bank atau penyedia kartu kredit tersebut kita bisa melakukan cicilan tetap. Cicilan tetap ini bunganya lebih kecil daripada kalau kita bayar kita nunggak pembayaran. Tapi kan ada ini lagi ada bisa dipakai lagi kan kalau dibayarkan ada cicilan tetap nah ini bahayanya kartu kreditnya bisa dipakai lagi. Ya stop dulu dong stop belanja dulu ya. Langsung ketahuan ya karena langsung kan udah dibayarin cicilannya misalnya fix sebulan 500 ribu wah ada lagi nih likuiditas. Ya kalau itu berarti udah ekstrim banget sampai lunas. Oke. Yang lebih ekstrim lagi stop belanja sampai dengan lunas dan kartu kreditnya dipotong dicukupkan sudah. Nah ini banyak sekali yang terjadi juga di teman-teman yang kemarin baru merayakan lebaran, mudik. Kemudian juga akhirnya banyak sekali hal-hal yang diadakan dengan menggunakan kartu kredit yang akhirnya cukup membengkak. Nah ini kalau kayak begini seperti apa nih Mbak Sari untuk kasus-kasus tertentu? Misalnya di occasional-occasional tertentu menjadi akhirnya menjadi PR panjang jangan-jangan sampai lebaran tahun depan belum kelar juga nih untuk bayar kartu kredit. Nah seperti ini kalau yang kayak gini-gini kasus-kasus yang kayak gini harusnya seperti apa? Pengadaan Sama seperti ini ya. Mau gak mau kita harus datang ke providernya untuk melakukan restrukturisasi atau refinance. Oke. Mau gak mau kita harus seperti itu. Dan ya stop dulu lah gaya hidupnya. Jadi benar-benar yang akan kita nanti tuh selama sampai dengan lunas tersebut kita belanja sesuai dengan uang yang tersisa. Jadi udah gak bisa lagi udah. Yang ini stop belanja sampai dengan lunas. Mau gak mau. Tapi kalau masih bisa ya sedangnya ini di atas minimum payment itu harus tetap ada. Kalau ini berat saya anjurkan cicilan tetap. Kalau cicilan tetap juga masih tidak menyelesaikan ya harus stop belanja sampai dengan lunas. Dan kita tetap melakukan restrukturisasi kita minta bunganya dikurangi kita bisa cicil dengan lebih ringan. Itu bisa. Bisa ya jadi kalau udah ada lambaikan tangan ini harus. Tapi jangan salah loh kalau udah sampai sini artinya kita nanti kena yang tadi. Yang tadi ya. Status kita jadi kurang apa sih namanya. Creditable ya. Creditable. Jadi kalau kita mau pinjam perlu sesuatu ke bank ya bank juga punya daftar kita udah masuk yang blacklist namanya. Karena macet gitu bayaran selesai ya. Karena macet. Ada teman-teman di Instagram yang bertanya boleh kita lihat langsung nanti dijawab sama Mbak Sari ya. Pertanyaannya ada Adwinta Wede. Bagaimana caranya menunasi kartu kredit yang jumlahnya tiga kali dari penghasilan. Oke. Wow penghasilannya sepuluh juta berarti kartu kreditnya tagihannya tiga puluh juta. Seperti itu contohnya ya. Krishna.arimjaya apakah lebih baik tidak punya kartu kredit sama sekali? Tidak apa-apa sih itu kan pilihannya. Tapi jawab nanti Mbak Sari. Sampai saya hapus mungkin bisa diilustrasikan tadi ketagihan kartu kreditnya tiga kali gaji. Tiga kali ya. Tagihan tiga kali gaji. Tiga kali gaji. Jadi kalau minimum payment berapa tuh ya Mbak Sari ya? Lumayan juga ya. Kalau gajinya misalnya kita taruh misalnya gajinya sepuluh juta gitu. Berarti kan tagihannya tiga puluh juta. Kan pernah saya sampaikan bahwa kita tuh maksimal kan tiga puluh persen cicilan kan dari gaji kan. Kalau misalnya gajinya sepuluh berarti kan dia. Tiga juta. Tiga juta. Tagihannya tiga kali ya. Tiga kali. Berarti sepuluh kan. Sepuluh. Jadi tiga puluh juta. Tiga puluh juta. Artinya ini harus tiga kali sepuluh. Di atas kertas seperti itu ya. Oh berarti saya cicil tiga juta kali sepuluh bulan. Tidak juga ternyata. Karena kan ini ada bunga-bunganya. Saya tidak bisa hitungnya ya. Tapi pernah bikin ilustrasi kalau kita punya utang sepuluh juta aja di kartu kredit. Dan kita lakukan minimum payment sepuluh persennya dari tagihan. Dan kita tidak menggunakan lagi kartu tersebut. Maka kita baru tiga tahun baru bisa melunasi. Sepuluh juta. Tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Bayaran minimum payment. Minimum payment terus. Itu bisa sampai tiga tahun. Jadi ya hati-hati. Artinya gini. Kita sudah tidak bisa lagi bilang tiga puluh persen ya. Kita harus sebesar mungkin melakukan. Jadi misalnya gajinya sepuluh juta ya kita buatlah lima puluh persennya yang digunakan untuk membayar. Dan kartu kreditnya sudah tidak boleh dipakai lagi. Satu lagi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita datang ke pihak providernya. Lalu kita minta untuk restrukturisasi tagihan tersebut. Ini soalnya sudah bahaya ya sudah melampaui postur ya. Kalau punya aset dijual.